Badan Narkotika Nasional mengagalkan penyelundupan 40 kg sabu dan menangkap 5 tersangka di Panton Labu, Aceh Utara. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Paul Arman Depari mengatakan, barang bukti 40 kg sabu dibawa dari Malaysia menggunakan kapal. Petugas Gabungan BNN Pusat, BNN Aceh Tamiang, Beacukai, dan Polres Aceh Tamiang melakukan gelar perkara kasus penyelundupan 40 kg sabu 5 polsek kejuruan muda Aceh Tamiang. Dalam operasi ini, selain menangkap 5 tersangka, petugas menyita 40 kg sabu yang diamankan di perairan laut Idicut, Aceh Utara. Sabu tersebut disimpan di dalam 2 karung besar. BNN juga mengamankan barang bukti lainnya, berupa 2 mobil dan 6 buah telepon genggam. Hari Jumat yang lalu, kita melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka dengan barang bukti kurang lebih 40 kg narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Bedanya kalau kemarin masuk melalui perbatasan darat lintas negara Jagoy, Babang, Kalimantan Barat Kalau ini masuk melalui perairan pantai timur Sumatera masuk melalui pelabuhan ilegal di Kuala Igi Terima kasih